Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya Kedatangan Bapak Sikrasna ini Teman lama saya Sering bareng Sering sama-sama Nah ada 3 hal tujuan Pagi hari ini Yang pertama Kebetulan Nanti akan datang Pertemuan Kepala Balaik Artikas Indonesia Kemudian ada keinginan untuk berkunjung ke Ibu Kota Negara Biar lain Kepala Balaik Artikas Indonesia Dan lain-lain Kemudian juga kita akan memayakan Sinergi dengan perbuatan minggi Kita lagi merencangi Waktu Rektor juga kerjasama Kepala Balaik Jelong kerjasama Kepala Balaik Tidak dan Anak Bumas Nah Mungkin bisa disampaikan lagi tadi ya Disampaikan Pak Tandu Perkenalkan temannya Kemudian Maksud Kerjasama kita ke depan Untuk memajukan Balaik Tidak Kemudian Sama-sama Mengawal Mengawal Dan mendukung IKN Oke silahkan Pak Apalagi tadi Ibu Menteri Dan Pak Menteri Sulewian Di bulan September 2019 Di pacar tanggal 27 Itu Menteri Harit dan Kiri Dua Pajukapan Dan menyatakan Berkaitan IKN Kemudian kami Bertemu di 12 Januari 2020 Dengan Menteri Ibu Ida Hozia Yang menyatakan Bahwa satu-satunya jalan Untuk menjadikan IKN itu Jadi kota aman Sehat dan selamat Dan dengan Menerapkan Ketidak Nah Baru-baru ini juga Tanggal 7 Saya ketemu juga Dengan Direktur Fokasi Kementerian Akal Yang akan membackup Masyarakat lokal Dan masyarakat Kementerian Dan hari ini lagi Kepala Bahagian Kerja Yang melingkup Kalimantan Ada di sini Dan siap Sinergikan Dan menunggu Nah ketat Ini pas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rektor Atas waktunya Jadi perkenalkan Saya Sukasna ini Kepala Balai K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda Kebetulan Balai kami ini adalah UPTP Kementerian Tenaga Kerja Yang ada di Kalimantan Wilayah kerja kita Adalah seluruh Kalimantan Jadi Dalam hal kunjungan Pada pagi hari ini Kami disertai oleh Ini teman saya Pegayu fungsional di Balai K3 Penguji K3 Yang ada di Balai K3 Samarinda Jadi Maksud kedatangan Pagi hari ini Yang pertama adalah Silatulahmi dengan Pak Rektor Yang lama saya tidak ketemu Biasanya sering Nongol di Jakarta Ketemu acara Sekarang beliau jadi Direktor Susah banget ditemui Kemudian yang kedua Betul apa yang disampaikan oleh Pak Rektor Bahwa Kami Kementerian Tenaga Kerjaan Melalui Dirjen Bin Mas Nagel Akan ikut berpartisipasi Berkontribusi Untuk Membangun IKN Lewat Bidang kami Yaitu Masalah Pembinaan Pengawasan Ketengaga Kerjaan Dan K3 Jadi Insya Allah Nanti di tanggal 20 sampai 23 Ada Rendana Kedatangan Kudil J Dalam rangka Acara Bintek Bimbingan Teknis Tentang Ini Audit Energi Kemudian yang kedua Ada Perjalanan Juga Semacam Bimbingan Teknis Tentang K3 Dasar Untuk Pekerja Konstruksi Yang mungkin Akan berkontribusi Membangun IKN Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini momen penting Kebetulan ada Ibu Dirjen Jadi Mungkin secara resmi Kami akan Menandatangani Juga Nota Kesepakatan Ke Kerjasama Atau MOU Untuk Balaikat Tiga sama Alimunda Dengan Punibah Karena Kami Terus terang Dari Kementerian Mempunyai tugas Fungsi khusus Balai K3 Itu adalah Melakukan Pengujian Dan pelatihan Di bidang K3 Jadi kami Ingin Nanti kita Berkolaborasi Kemudian Saling Sinergi Untuk Kedepannya Untuk Kalimantan Untuk Indonesia Lebih baik Terutama Mendukung Pembangunan IKN Yang akan Segera Kita Laksanakan Itu yang kedua Kemudian Yang ketiga Nanti Kalau masih Ada waktu Juga Nanti kita Bicarakan Cara teknis Siapa tahu Nanti Bu Dirjen Masih Ada Kesempatan Untuk Podcast Kesempat Mampir Ke Universitas Balai Papan Itu yang Mungkin Kita Nanti Bicarakan Lebih detail Lagi Mungkin Sementara Itu Dulu Dari Kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Jadi Insya Allah Kami akan Siap Terus Sudah Kujuk Dijian Siap Pada Waktu Berkenan Di sini Biar kita Diskusi Mersinetikan Upaya Kementerian Dengan Unima Khususnya Dalam Memawal INKM Karena kami Tiga Di Unima Ini Oleh Tim Otomika Ini Salah Satu Investasi Yang Diminta Untuk Mengawal Dan Membantu Jadi Terima kasih Kesini Tepat Adanya Insya Allah Kita akan Mersineti Kita Doakan Mudah-mudah Lancak Memang Memang Kalau Bicara Terkait K3 Ada Sejumlah Hal Yang Bisa Kita Dikasikan Di sana Untuk Pelatihan Untuk Selamat Konsumsi Untuk Para Pekerja Yang Akan Membantu Kementerian Untuk Dinyalukan Kemudian Hal-hal Lanya Yang Pasti Saya Mengutip Dua Pernyataan Menteri Tentara Menteri Hadidak Kiri Menyatakan Ketika Saya Bertemu Bahwa Langkah Yang Dapat Pak Jokowi Tentara Lankah Yang Tepat Karena IKR Ini Dibang Sebagai Pusat Pemerintahan Jadi Saya Bukul Pesat Itu Bidang Pemilikan Amerika Yang Tentara Ada Pusat Bisnis Ada Pusat Pemerintahan Tentara 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 Bum Menteri Bidak Fauzi Jakarta Pada 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 Salah Satu Kata Punci Kesuksesan IKM Atau Ibu Kota Negara Yang Baru Dipindahkan Ini Adalah Dijam Menteri K3 Keselamatan Dan Keselamatan Kerja Di IKM Dan Dengan Demikian Itu Akan Lompat Kota Menjadi Kota Sehat Selamat Dan Aman Makasih Pak Sukas Mungkin Bu Mary Ada yang Mau tambahkan Silahkan Terkait MOU Cukup Hanya saja Dulu Seingat saya Kita ada Rencana Melanjutkan MOU Pak Dertia Dengan Pengginaan Mengawasan Ketiga Ya Pak Dertia Dulu Perkalan Antara MOU Dengan MOA Jadi Nanti Kalau Seandainya Oh Ya Begini Begini Kalau Memungkinkan Ini Teknisnya Karena Pak Ibu Dertian Kita Dulu Ada MOU Yang Lama Dengan Pak Dirjen Di Zaman Pak Pak Amri Jadi Jadi Bukini Skemanya MOU Dengan Indulirgen MOA MOA Dengan Balik Atria Itu yang kita Angankan Upayakan Dari Lanjut Terima Mereka Mereka Tidak 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 Kemarin Tidak Pelatihan SMK3 Ini Bisa Kita Kembang Kerjasama Dalam Apakah Terkait KN Apakah Terkait Macam Implementasi K3 Yang Kain Tidak 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 Jadi Saya Terserang Gini Saya Sebetulnya Punya Tanggung jawab Moral Juga Yang Jelas Kami Kan Dari Pemerintah Melayani Semua Yang Terutama Dari Perbulan Tinggi Untuk Ini Peningkatan Untuk Daya Manusia Saram Moral Kita Punya Kewajiban Untuk Meningkatkan Misi Kami Itu Tidak Sampai Bukan Satunya Sering Kerjasama Itu Dalam Langkah Perbulan Tinggi Kami Siap Memfasilitasi Itu Saja Yang Jelas Yang Pertama Menurut Saya Harus Fasilitas Yang Ada SDM Yang Ada Sama Kami Itu Mungkin Bisa Untuk Ya Referensi Atau Sharing Pengetahuan Kemudian Ini Keambian Yang Ada Di Kami Untuk Terutama Di Fakultas Ini Di sini Fakultas Tontoh Ini Jadi Maksud Saya Nanti Di Acara Di Saya Ini 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 Akan Acara Tantangan Itu Siap Oke Selamat Assalamualaikum 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 Atau Esa itu yang terbaik